Sebuah video tidak sengaja terekam oleh seseorang yang hendak menebang sebuah pohon di tengah hutan Namun, belum sempat pohon tersebut tumbang, tiba-tiba di tengah pohon tersebut mengeluarkan air yang cukup teras sekali seperti yang ada di video Sontak dengan refleksi, penebang pohon tersebut langsung merekam kejadian yang unik tersebut yang belum terjadi di beberapa tempat di dunia ini Kalau dijelaskan secara dunia mistis, pohon ini marah karena ditebang Dan si penunggu tersebut akhirnya mengeluarkan air yang cukup teras dari dalam air Tapi kalau dijelaskan secara ilmiah, bahwa pohon yang ditebang ini sebenarnya menyimpan air yang cukup banyak sekali di dalam tanah Nah, ketika dipotong, cadangan air yang disimpan di dalam pohon ini akhirnya keluar semua Dan mungkin saja ketika pohonnya benar-benar ditebang, mungkin tempat tersebut akan kebanjiran Dan mungkin saja bisa menjadi sebuah danau karena airnya cukup banyak disimpan oleh sebuah pohon Nah, maka dari itu teman-teman, makanya kita sangat dilarang sekali untuk menebang pohon secara liar Karena apa? Karena memang fungsi sebuah pohon itu sangat banyak manfaatnya Seperti menyimpan cadangan air untuk kelangsungan hidup kita di dunia Makanya kalau semua pohon ditebang di dunia, maka siapa yang akan menyimpan cadangan air tersebut Kalau kalian tahu alasan lain mengapa pohon ini bisa mengeluarkan air Silahkan komen di bawah ya teman-teman Terima kasih, saya Rusan Fatoni Sampai jumpa di konten berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax